Halo dan kali ini aku mau cerita mengenai drama Korea Alice Jadi, di drama Korea ini berawal dari seseorang yang bernama Yoon Tae-yi yang diperankan oleh Kim Hee-sun beserta Yoo Min-hyuk yang diperankan oleh Kwak Siang Mereka itu datang dari tahun 2050 menuju ke tahun 1992 untuk berburu sebuah buku bernama Buku Nebuat dan buku ini tuh gak ada yang boleh ngebacanya, ya kan? Singkat cerita, Yoon Tae-yi berhasil merampas buku itu dari seorang misterius juga di tahun 1902 yang terjadi kekacauan di sebuah rumah dan pemilik rumah itu meninggal dan ternyata pemilik rumah itu juga habis dirampok oleh seorang time traveler jadi Yoon Tae-yi ini berhasil ngerampas buku nebuat itu dari time traveler yang udah ngerampok sebuah rumah itu Nah, singkat cerita di tahun 1992 ini si Yoon Tae-yi itu menemukan bahwa dirinya sedang mengandung seorang bayi yaitu bayi dari Yoo Min-hyuk namun disini, karena sebuah perjalanan waktu alias time traveling itu si kandungannya itu terpengaruh oleh radiasi gitu lah ya karena ketika time traveling itu radiasi sangat tinggi sekali maka dari itu Yoon Min-hyuk menyarankan untuk Yoon Tae-yi mengaborsi kandungannya namun Yoon Tae-yi menolak untuk aborsi kandungannya sehingga dia kabur menyelamatkan diri dan berusaha untuk merawat anaknya itu di tahun 1902 sehingga dia mengganti identitasnya menjadi Park Soon-yong dia kabur, tapi dia juga membawa buku nebuat itu Nah, singkat cerita Yoon Tae-yi itu merawat anaknya sampai besar kira-kira usia SMA lah cuman karena radiasi itu anaknya itu punya sifat yang dingin gak punya perasaan dan lain sebagainya jadi kayak orang psikopat gitu lah ya nah, namun ketika anaknya Yoon Tae-yi ini namanya Park Jin-kyong dia itu umur berapa ya, sekitaran SMA gitu lah ya dia itu menemukan bahwa mamanya yang dia tahu bernama Park Soon-yong ya kan Yoon Tae-yi udah berubah nama menjadi Park Soon-yong nah, dia itu meninggal karena dibunuh oleh seorang yang misterius nah, untuk mencari misteri memecahkan misteri itu maka Park Jin-kyong akhirnya mendaftarkan diri menjadi seorang polisi dan menjadi seorang polisi dalam perjalanan karirnya menjadi seorang polisi Park Jin-kyong itu menemukan berbagai macam kejanggalan dalam pembunuhan dan lain sebagainya dan menemukan bahwa ada seorang di dunia ini ada seorang time traveler yang sebagai pembunuh karena di kematian Park Soon-yong dia itu menggunakan peluru yang sangat misterius sekali ukurannya sangat kecil dan tidak ada peluru yang seperti itu di tahun 2020 ini oh ya, jadi ceritanya Park Jin-kyong ini menjadi polisi di tahun 2020 sedangkan Yoon Tae-yi alias Park Soon-yong itu mati di tahun 2010 maka dari itu Park Jin-kyong akhirnya meneliti dan memburu kira-kira siapa sih yang membunuh orang-orang itu secara misterius dan akhirnya Park Jin-kyong bertemu dengan Yoon Min-hyuk yang alias dia itu bapaknya sendiri cuman mereka itu saling memburu gitu Yoon Min-hyuk kayak memburu Park Jin-kyong kayak polisi ini sangat mengancam jadi dia itu pengen menyingkirkan polisi ini dan Park Jin-kyong memburu Yoon Min-hyuk karena dia itu menyangka adalah Yoon Min-hyuk adalah pembunuh emaknya namun saudara-saudara seiring berjalannya waktu Yoon Min-hyuk akhirnya tahu kalau ternyata Park Jin-kyong ini anaknya jadi dia berubah menjadi ingin melindungi si Park Jin-kyong dari seseorang yang misterius ya sebenarnya yang membunuh Yoon Tae-yi kan juga bukan Yoon Min-hyuk ya jadi pembunuh itu masih berkeliaran gitu lah ya nah singkat cerita suatu ketika Park Jin-kyong menemukan bahwa wah ternyata para pembunuh itu adalah time traveler saudara-saudara dan dia itu menemukan time traveler itu menggunakan sebuah kartu yang kayaknya kartu ini mirip deh kayak kartu emaknya gitu lah terus akhirnya dia pulang ke rumah mencari peninggalan mendiang emaknya kartu itu dan dia ternyata bertemu seseorang yang mirip sekali dengan emaknya dan namanya adalah Yoon Tae-yi dia itu kayak berkecah-kecah waduh ini emak gue tapi kok dia sangat muda tapi emak gue udah meninggal eh dia itu siapa dan dia mendekati si Yoon Tae-yi modern di tahun 2020 jadi Yoon Tae-yi modern di tahun 2020 dia itu seorang profesor fisika jenius banget gitu lah nah karena dia itu seorang profesor fisika maka Park Jin-kyong ini meminta Yoon Tae-yi untuk meneliti kartu itu kartu dari emaknya singkat cerita Yoon Tae-yi meneliti kartu itu dan itu membuat sinyal di Alice gitu lah jadi Alice itu bisa mengerti kalau seseorang yang menggunakan kartu atau apa itu semuanya ada di datanya maka dari itu sekarang Yoon Tae-yi modern menjadi perburuan orang-orang Alice dan orang-orang time traveler yang misterius mereka itu menargetkan untuk membunuh Yoon Tae-yi tahun 2020 namun kecuali dengan Yoon Min-hyuk Yoon Min-hyuk itu berusaha sangat sekali berusaha untuk melindungi Yoon Tae-yi modern nah suatu ketika ditemukan bahwa Park Jin-kyong ini juga ternyata bisa time traveling gitu jadi dia karena kartu itu pertama kali dia time traveling juga berkat kartu yang udah dikeliti Yoon Tae-yi modern dia time traveling menuju ke hari dimana Yoon Tae-yi jadul alias Park Seung-yong itu meninggal dan dia berusaha mencegah pembunuhan itu namun gagal dan dia kembali lagi ke tahun 2020 namun setelah beberapa kali time traveling akhirnya diketahui bahwa pembunuh Yoon Tae-yi oh maksudku pembunuh Park Seung-yong jadul alias Yoon Tae-yi jadul itu adalah Park Jin-kyong sendiri cuma dia di versi tuanya versi kakek-kakek gitu di masa jadul itu Park Jin-kyong muda alias Park Jin-kyong pak polisi bertemu dengan Park Jin-kyong tua sekali kakek-kakek gitu yang membunuh Yoon Tae-yi dan diketahui bahwa di ending buku nubuat itu itu diceritakan bahwa seseorang ilmuwan yang menciptakan time traveling akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri dan ternyata ilmuwan yang menciptakan konsep time traveling itu adalah Yoon Tae-yi sendiri alias Park Seung-yong jadi yang membunuh adalah Park Jin-kyong buku nubuat ini menjadi kenyataan karena ternyata yang membunuh itu adalah Park Jin-kyong versi kakek-kakek dan di buku nubuat juga tertulis untuk menghancurkan alias menghapuskan apa ini namanya time traveling dan segala musibah ini adalah dengan membunuh Yoon Tae-yi ini dan Park Jin-kyong cuman resikonya adalah ketika membunuh Park Jin-kyong tua maka Park Jin-kyong muda juga akan terbunuh sedangkan Park Jin-kyong muda ini juga tidak ingin membunuh Yoon Tae-yi karena dia kan emaknya sendiri cuman konsekuensinya adalah semua time traveler itu akan menghilang semuanya dan semuanya kembali normal dimulai dari nol saudara-saudara gaya dipom bensin ya kan semua dimulai dari nol namun akhirnya sebenarnya Yoon Tae-yi alias Park Jin-kyong di tahun 2010 itu udah tahu karena dia juga udah membaca buku nubuat itu jadi akhirnya ketika Park Jin-kyong tua Park Jin-kyong pak polisi dan Park Jin-kyong dihadapkan secara anak mata akhirnya Yoon Tae-yi alias Park Jin-kyong itu bunuh diri dengan sebuah pisau di depan kedua anaknya itu nah namun Park Jin-kyong itu kayak terkukul pukul sekali dan akhirnya dia juga membunuh Park Jin-kyong tua alias langsung saja semuanya menghilang Park Jin-kyong tua bukannya mati terkapar gitu bukan tapi akhirnya menghilang kayak gitu lah jadi sebuah perdil-pertil serpihan merah-merah gitu lah dan akhirnya Park Jin-kyong pak polisi melihat bahwa semuanya menjadi muda Park Sun-kyong dan Park Jin-kyong SMA gak jadi apa itu namanya gak jadi melihat tragedi mereka malah menghidupi kehidupan seperti biasa gitu dan akhirnya Park Jin-kyong pak polisi juga hilang hilangnya tuh kayak Park Jin-kyong tua gitu lah langsung piuh hilang aja gitu dan langsung menuju episode terakhir dan di episode terakhirnya itu aneh sekali itu terlihat Yun-tae di tahun 2020 sebagai seorang profesor cuman dia itu mengingat semua kejadian jadi dia itu ingin mencari Park Jin-kyong pak polisi dia itu menuju ke kantor polisi cuman gak ketemu namanya Park Jin-kyong gak ada pegawai Park Jin-kyong di kantor polisi dan dia menuju ke rumah Park Jin-kyong ternyata rumah Park Jin-kyong itu yang tinggal tuh seorang ajumwa gitu lah bibik-bibik disana gitu dan ternyata gak ada orang yang namanya Park Jin-kyong dan akhirnya dia diwawancarai oleh wartawan yang dulunya itu temannya Park Jin-kyong kemudian dia tanya ke wartawan itu eh lu punya temen yang namanya Park Jin-kyong gak diwartawan itu bilangnya enggak dan kemudian setelah wawancara di wawancara itu Yun-teye menyebutkan kata-kata yang dulu adalah kata-katanya Park Jin-kyong gitu kayak quote gitu lah dan kemudian wartawan itu berbicara kayak eh kayaknya aku juga pernah dengan quote itu tapi itu yang ngomong orang yang kemarin wawancara dia itu arsitek gitu lah nah singkat cerita Yun-teye akhirnya mencari arsitek itu dan ternyata arsitek itu namanya juga Park Jin-kyong dengan muka yang sama persis kayak Park Jin-kyong detektif gitu dan drama kura ini akhirnya diakhiri dengan Park Jin-kyong arsitek bertatap-tapan kepada Yun-teye dan kayak mengisaratkan ii kok kangen banget lah sama si Park Jin-kyong arsitek ini Yun-teye mengisaratkan gitu dan Park Jin-kyong arsitek ternyata punya dejavu-dejavu kayak mengingat masa-masa kayaknya kenal deh sama cewek ini gitu postur tubuhnya kayak gini ternyata dia tuh gambar sketch muka wanita yang agak mirip Yun-teye tapi dia tuh gak ingat mukanya kayak gimana jadi cuman gambar model rambutnya terus bentuk mukanya gitu nah setelah melihat Yun-teye dia tuh melanjutkan gambar itu ke wajahnya jadi ada wajahnya Yun-teye gitu lah terus dia juga menggambar rumah ramanya gitu jadi kira-kira disini pertanyaan adalah Park Jin-kyong itu entah ingat Yun-teye atau enggak dan apakah ingatnya itu sebagai gebetan atau sebagai emak nah itu masih menjadi pertanyaan cuman akhirnya dia tuh disaring tatap-tatapan kayak rasa rindu yang sangat besar gitu lah dan akhirnya Yun-teye itu memanggil si Park Jin-kyong di jalanan gitu pak polisi gitu dan Park Jin-kyong arsitek itu noleh gitu lah apakah Park Jin-kyong arsitek ini sebenarnya mengingat Yun-teye beneran atau hanya ilusi nah kurasa endingnya ini nih endingnya ini kayak kurang mantep gitu kan malah mengisaratkan itu kayak Park Jin-kyong arsitek agak sedikit ketertarikan sama Yun-teye jadi ini kayak sang kurian gitu ya seneng sama emak sendiri dan ini masih pertanyaan emaknya Park Jin-kyong arsitek itu atau apakah dia Park Sen-kyong alias Yun-teye tua atau bukan dan kalau misalkan dinalar katanya kalau time travel ini diresite alias kembali dari nol harusnya Park Sen-kyong yang jadi emaknya Park Jin-kyong itu hilang dan harusnya Park Jin-kyong itu gak terlahir ya kan harusnya dia terlahir ketika Yun-teye bertemu Yoo Min-hyuk kemudian mereka menikah dan punya anak jadilah Park Jin-kyong dan di episode terakhir ini gak ada sama sekali disebutkan Yoo Min-hyuk itu gak ada dan gak muncul sama sekali aneh kan endingnya buat kalian yang penasaran langsung saja nonton full drama Korea Alice-nya selamat menikmati Terima kasih.